Halo saya Sabgit dari Skambograf Kali ini saya akan membahas tentang Unfolding Paper di Adobe After Effects Seperti di trailer kemarin Kita akan membuat Unfolding Paper Saya akan memulainya dengan Adobe Illustrator Disini saya membuat mask Untuk guide nya Ya kira seperti ini Cara membuatnya mudah sekali ya Bersihkan ukurannya sesuai dengan screen yang kita inginkan di After Effects Bisa menggunakan 240 x 720 Oke Kita membuat seperti ini Dan Pen Delete Anchor Point nya Disini Jadi dia tentunya segitiga kan Kita tinggal kasih warna Setelahnya hijau Setelahnya kita hilangkan Dan Kita copy Command C Atau Ctrl C Dan Command F Atau Ctrl F Untuk paste front Ingat Command F Atau Ctrl F ya Bukan Ctrl V Atau yang lainnya Lalu Saya akan merotatenya Dan kita rotate Seperti ini Oke Dan saya akan membuat Pena yang beda Ini sesuai Bisa disesuaikan Sesuai dengan keinginan Saya akan menduplikatnya Tekan Out Dan Geser Tekan Out lagi Dan Geser Dan Reflect Sorry Saya bisa Reflect Jadi disini saya menggunakan ini Untuk panduan Jadi Ketika Ketika di After Effects nanti Kita akan Mengconvert ini Menjadi Masking Sebenarnya kita bisa membuat langsung di After Effects Tapi Untuk mempermudahnya Saya menggunakan Illustrator Dan Disini saya Sudah Membuat Alurnya Jadi Fungsinya adalah Seperti ini Ini pusat lipatannya Misalnya kita mau Mau start disini Atau disini Bisa Kita tinggal Membuat alurnya Seperti ini 1 2 3 4 4 5 Dan Seterusnya Kalian juga bisa download Filenya ini Di Description Setelah kalian membuat sendiri Juga Bisa Terus Caranya seperti ini Setelah Setelah selesai Membuatnya Kalian bisa Klik Layernya Terus Release To Layer Sequence Terus ini Diselect Tarik seperti ini Dan Layer 1 ini Kosong Kita delete aja Terus kalian bisa Rename Sesuai Dengan alurnya Misalnya ini nomor 1 1 2 3 4 Dan seterusnya Kalian save Dan kita langsung ke Adopt Uptrify Uptrify Oke Kita import Filenya Saya simpan di desktop Unfolding Paper Mask 3 Tidak membuat terlalu banyak Soalnya nanti biar Tutorialnya tidak terlalu lama Seperti ini kita import Dan kita double klik Ini hasilnya Pertama-tama saya akan membuat Text Atau Kalian bisa import logo juga bisa Terserah Text Atau Logo Place Folder Saya akan membuat Menjadi pre-compose Command Shift C Atau Ctrl Shift C Lalu disini Kita move all attribute Kita oke Ini Fusinya biar Kalau kita mau Replace logo Atau Replace text Itu lebih kampang Dan langkah berikutnya Lalu kita Trace menjadi masking Caranya Seleksi Layernya Klik layer Panel disini Auto Trace Set angkanya Menjadi seperti ini ya Saya tolerance nya 20 Minimum area nya 10 Threshold nya 30% Dan Corner Ones nya 0 Kalian bisa Sesuaikan Sesuai Device kalian masing-masing Tapi kalau mau ikut ini Juga gak apa-apa Oke Dan biasanya Ini kita hidden dulu aja Dan biasanya Agak melenceng kan Terus Kita akalin seperti ini aja Kita seleksi Convert Vertex Convert Vertex Tools ini Lalu kita klik di ujung Point nya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Lalu kita rapihkan Kita bisa Seleksi Dan tekan comment Atau control Kita bisa Sesuaikan seperti ini Sesuai dengan Bentuknya Seperti ini Biasanya cukup Kita copy Kita tekan M Dan kita copy Masking nya Control C Atau Command C Biasa Dan kita seleksi Text Placeholder nya Atau logo Placeholder nya Dan kita paste Kita paste Seperti ini Dan kita Sesuaikan lagi Seperti ini Ya Dan Tekan M Masking mode nya Kita Add Dan hasilnya Seperti ini Kita ulangi ke Seluruh Layer ini Kita copy Duplikat Command D Atau Control D Dan kita Aktifkan layer kedua Kita Tekan M Kita tekan Control Atau Command Sambil di double click Dan kita geser Ke bawah Seperti ini Dan kita bisa rotate Seperti ini Kita bisa ulangi Terus Sampai habis Oke masking Alur pertama kita Sudah selesai Dan saya akan mengganti warnanya Biar tidak bingung nanti Seperti ini Dan kita lanjutkan lagi Di Alur berikutnya Duplicate Kita ganti warnanya Kira-kira hasilnya Seperti ini Teman-teman Kita sudah membuat Masking tools Dan kita akan memberi nama sesuai dengan Alurnya Saya akan memberi nama 1 Oke Seperti ini Dan saya akan menyembunyikannya dulu Ini ya Langkah berikutnya adalah Kita akan memposisikan Anchor point nya Misalnya ini Anchor point nya Saya akan Karena ini Start point nya Karena ini starting point nya Jadi saya akan menaruh Anchor point nya disini Dan begitu juga di Layar-layar berikutnya Kita bisa sesuaikan Sesuai dengan Arah dari flip Kertas nya Kalian bisa bayangkan sendiri Silahkan mengubah anchor point nya Sesuai dengan posisinya masing-masing Dari sini Dia akan melipat kesini Melipat kesini Dan melipat kesini Dan yang kelima Anchor point nya disini Oke kita sudah menaruh anchor point nya sesuai dengan tempatnya Lalu kita akan membuat semua layer disini menjadi layer 3D Oke seperti ini Dan kita akan memulai Merotasikan Setiap layer disini Saya akan Tekan R Dan mulai dengan Extro point nya Karena dia akan Merotasi ke atas Seperti ini Zoom dulu Tempelan nya Dan saya akan menggeser ke Frame 10 Seperti ini Dan kita Kasih value 180 Dan kita tekan Shift T Untuk opacity nya Kita seleksi dulu Shift T Opacity Kita set 0 Ini kita geser ke Oke seperti ini ya Ke frame 4 Atau 3 Yang kedua Oh anchor point nya geser Kita akan R Kita X rotation nya Kita geser ke frame 10 Dan kita Kasih value Minus 180 Opacity nya Kita copy Aja Shift T Ctrl V Dan Yang ketiga Kita akan R Kita akan memainkan Y rotation nya Ini kan Karena segitiga Kita harus Mengatur dulu Orientasi Dan Z rotation nya Saya akan membuat Memberi value Min 45 Dan 45 Atau sebaliknya Jadi dia akan Merotasi normal 0 Dulu Kita klik Kita geser ke Frame 10 Frame 10 Dan kita Kembali ke Frame 0 Kita kasih value Min 180 Sekarang Kit Kalian Pật Bagus Kepal Du Kalian Lati Lati Gita Mudah Lati Muka Penas Dalam Jika Set oke kita sudah selesai merotasikannya dan hasilnya akan seperti ini dan kita akan memberikan expression di rotasi setiap player ini saya sudah menyiapkan expressionnya kalian bisa download di halaman description dan kita tinggal copy paste ke setiap rotasi di setiap layer misalnya klik alt dan paste seperti ini ulangi di setiap layernya dan kita akan mengelinkan di setiap grup ini pastikan kita di posisi paling normal ya 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke ke 3, 5 ke 3, 5 ke 3, 5 ke 3, 6 ke 4, queur, keur, keur, keur... 2 ke 3 Grade-nya seperti ini Ini 1 2, 3, 4, 5 2A ke 2B ke 1A 3 ke 2 4 ke 3 Terus ini 2C ke 1 3C ke 2 Dan ini 3D ke 2 2A Terus 4D ke 3D Oke, semoga kalian tidak bingung ya Dan hasilnya seperti ini Oke Lalu kita akan Mengatur timing-nya Kita seleksi Semuanya seperti ini Dan kita geser ke Ini, kita pilih yang Pertama dulu, 1 Kita geser, karena ini adalah Starting point-nya, dan 2 Kita seleksi yang layer 2 2, 2, 2 Kita geser ke Framely Ini, dan kita pilih ke 3 3, 3 3 3 Keser lagi Dan kita geser ke frame yang plus 4 4 4 Kita geser Dan yang terakhir 5 Hasilnya akan seperti ini Oke Biar lebih terasa Kita Double click Dan kita kasih background Oke Okay Okay Captive view Hasilnya seperti ini Oh ini Orientasinya ada yang Salah Kita tekan R Disini harusnya 45 45 45 Dan disini Minus 45 Maka dia kan Seperti ini Dan disini Berorientasinya salah Kita sesuaikan lagi R Minus 45 Dan 45 Seperti itu Oke Hasilnya seperti ini Dan ini ada yang bolong Kita bisa Sesuaikan aja Maskingnya Maskingnya ini M Kita tarik ke atas Seperti itu ya Kalian bisa rapikan sendiri Biar tidak bolong-bolong Dan Saya akan mengimport teksturnya Saya akan pasang di Placeholder Seperti ini Dan Saya akan membuatnya Menjadi Multiply Oke Kita akan di textnya Biar kita baca Kembali ke Masking Dan hasilnya Seperti ini teman-teman Saya akan membuat Lighting Spotlight Oke Dan posisinya Kita P Minus 1500 Maka hasilnya Kan Lebih Tampak Seperti 3D Dan bisa Nanti Menjadi Logo Misalnya Dan Saya akan membuat New Composition Final Com Saya akan membuat Background Menjadi Ini Oke Kita tarik Mas Tiga Peggy Tan kuning Oke Dan hasilnya Seperti ini Teman-teman 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 Demikian tutorial Kali ini Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Saya mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah puasa Bagi yang Melaksanakan Dan Jangan lupa Di share Comment Dan subscribe Saya Samgit Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Mua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa